Inilah berita kita malam selengkapnya. Kita akan informasi yang pertama, identitas kerangka jenazah yang ditemukan beberapa waktu lalu di Kabupaten Sambas akhirnya terungkap. Kerangka jenazah tersebut merupakan seri mulut. Identitas ini terungkap setelah tes DNA yang dilaksanakan menyatakan hasil positif. Pihak keluarga yang telah berkumpul di rumah sakit Bayangkara, Pontianak pada Senin 31 Juli 2023 terlihat histeris. Nama Sri terus mereka panggil saat peti jenazah Sri keluar dari ruang instalasi kedokteran forensik menuju mobil ambulans. Kakak Sri Mulyani, Ning Diana menjelaskan pihak keluarga sedari awal telah merasa kuat bahwa kerangka jenazah yang ditemukan oleh warga di Kabupaten Sambas itu adalah Sri Mulyani. Dengan adanya hasil DNA, mereka akhirnya bersyukur mendapat kepastian meski harus sekian lama menunggu. Ning Diana berharap kasus yang menimpa adiknya itu bisa terungkap secara terang benderang dan pelakunya mendapatkan hukuman yang setimpal. Saat ini dari keterangan Ning Diana, pihak POMDAM telah memeriksa 16 saksi namun untuk motifnya belum mereka ketahui. Selain itu pihak keluarga berharap siapapun terlibat atas tewasnya Sri Mulyani juga dapat diproses. Kita sih bersyukur karena ini kan sudah termasuk lama kami menggunakan dari tanggal 14 kemarin. Kemarin kan punya rasa terseper, ini kan sudah akhir bulan, sudah hampir sebulanan lebih. Kami pun berharap dari kemarin maka sebenarnya kapan kira-kira. Karena hasilnya masih belum jauh, jadi masih belum bisa. Sudah keluar positif, memang itu adik saya. Kami menuntut pelaku ini dapat hukuman yang setimpal. Karena ini tidak tahu ya, menggunakan saksi ini tidak bisa. Penanganan ini sih cuma dari mereka ini cuma bilang sudah ada 16 saksi yang diperiksa untuk beberapa orang tersangka. Terus untuk motif juga belum ada dikasih tahu. Ning Diana menyebut jenazah Sri dikebumikan di dekat almarhum ibunya, yakni di kawasan Jalan Karet, Pontianak. Maulid Pond TV memberi tekan.